Setelah sejumlah isu panas finalis Miss Universe Indonesia atau MUI 2023 menjuat, tiga sosok penting dalam organisasi ajang kompetisi tersebut mengundurkan diri. Yang pertama mundur adalah CEO Miss Universe Indonesia 2023, yakni Atuan Huang pada Sabtu 5 Agustus 2023. Dalam pengunduran dirinya, Atuan Huang mengaku ingin fokus pada karir dan pekerjaan sebelumnya di kampung halamanya. Setelah Atuan Huang, sosok lain yang mundur dari jabatannya adalah fotografer ternama, yakni Rio Motret. Dalam statement pengunduran diri di Instagram, Rio tak membahas apapun soal polemik yang sedang berkembang di media sosial. Kemudian yang terakhir ada make-up artis, yakni Islam Wiyono. Dalam kontes tersebut, Islam berperan sebagai beauty director. Pihaknya juga menuliskan pengunduran dirinya melalui akun Instagram pribadinya. Terbaru CEO PT Kapela Swastika Karya yang menjadi pemegang lisensi Miss Universe Indonesia 2023, yakni Poppy Kapela, buka suara pada Senin 7 Agustus 2023. Namun bukan untuk mengklarifikasi atas sejumlah isu atau kasus yang muncul di ajang Miss Universe Indonesia 2023 tersebut, melainkan ucapan terima kasih untuk masyarakat yang telah mendukung sekaligus mengkritik penyelenggaraan Miss Universe Indonesia 2023. Sementara dalam menggahan terbarunya, Poppy Kapela secara tiba-tiba merevisi atau mengubah aturan tentang tinggi badan para finalis saat Miss Universe Indonesia 2023 sudah berakhir. Ya, diketahui juga menghapus persyaratan tinggi badan minimum finalis Miss Universe Indonesia 2023 tersebut. Nah, waktu mereka diketahui, mereka dipaksa buka leha, buka berat, ditutup, karena ada lagi laku juga, itu sekitar 2-3 orang, tapi dipaksa untuk buka. Jadi, di sini mereka telanjang dada, tapi walaupun laki-laki itu tidak diduga, diduga sebagai gay, atau saja itu satu orang laki-laki dari saya ya. Jadi, di sini kami sangat kecewa, kenapa kok, apa, buit ini sedihnya ya kepada anak-anaknya. Makanya sekarang tuh kita bersuara di sini untuk membela hak-hak anak-anak juga. Klaimingan bahwa itu gay, kalau luna, bahasa-bahasa yang saat ini ramai diperbincangkan di media sosial, kami tepiskan, kami abaikan bahwa dia adalah laki-laki, dan tidak ada satu pun yang menjamin bagaimana, apa namanya, kini seksualnya dia, tetapi adanya pertidaknyamanan, adanya kepekan mental, psikologis, dan lain sebagainya, bahkan Natasha sampai nanti seder, itu adalah hal yang nyata-nyata memang terjadi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!